Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Para sahabat petani pisang dimanapun berada Berjumpa kembali Dalam channel Semut Hitam Semoga kita semua selalu dalam lindungan Awasubhanahu wa ta'ala Selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kemudahan Baik kemudahan dalam rezeki Maupun kemudahan Dalam menjalankan aktivitas kita Sehari-hari Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman dalam kesempatan video kali ini Saya akan membahas seputar dunia perpisangan Karena Sudah lama saya tidak Membahas dunia perpisangan Jadi kali ini saya akan Menjelaskan kepada teman-teman semua Yaitu cara Memperbesar Atau membesarkan Buah pisang kita Secara alami Dalam arti Tanpa menggunakan Obat Maupun bubuk kimia Ya teman-teman Nah Cara apa yang saya lakukan Oleh karena itu Simak terus ya teman-teman Video saya Oke teman-teman Kita menuju pisang yang akan kita jadikan tutorial Dan ini dia teman-teman Pisangnya Ini adalah pisang kepok ya teman-teman Dalam satu rumpunnya ini terdapat Tiga pohon yang sedang berbuah Dan ini merupakan pisang kepok jenis gepeng teman-teman Teman-teman bisa lihat Namun Kalau teman-teman lihat itu sudah mulai gemuk Jadi teman-teman caranya yaitu Kita lakukan pemotongan jantung pisang Seperti itu Kemudian Kita bersihkan bunga jantannya ya teman-teman Atau bunga yang terdapat pada pucuk Atau di ujung daripada buah pisang kepok kita Dan seperti apa cara saya melakukannya Disini sudah saya siapkan Ada tangga Dan juga alat seperti biasanya teman-teman Yaitu Sabit dan juga Larutan baiklin Ini pokok ya teman-teman Jadi fungsinya larutan baiklin yaitu Untuk Mencegah Alat kita Atau sabit ini Terkontaminasi Oleh virus maupun jamur Penyakit Yang ada pada Pohon maupun Daun Pisang teman-teman Seperti ini Jadi ini fungsinya Untuk menetralisir Atau Mencegah Alat kita terkontaminasi Penyakit Oke teman-teman Saya akan Naik dulu Seperti ini ya teman-teman Jadi apabila Teman-teman mempunyai Pohon pisang Yang sedang berbuah Apabila Buahnya tertutupi Sama daun pisangnya Lebih baik Daun pisangnya kita buang Agar tidak mengganggu Buah pisangnya Jadi harus kita buang ya teman-teman Kita potong saja Tidak apa-apa Nah Cara yang saya lakukan Seperti ini teman-teman Yaitu Pertama Kita lakukan Pemotongan jantung Namun sebelumnya Kita bersihkan dulu Teman-teman Kelopak Daripada jantungnya Yang sudah kering-kering Nah ini kita buang saja Teman-teman Ya karena sudah tidak produktif Tidak akan Bisa besar nih teman-teman Kita buang Untuk Pemotongan jantung yang baik Yaitu Kita lakukan Pada saat Jantung Berjarak Kurang lebih 15 Sampai 20 cm Dari Buah pisang yang terakhir Teman-teman Yaitu buah pisang yang bagus ini Jadi Jaraknya antara ini Dengan ini Kurang lebih 15 Sampai 20 cm Oke teman-teman Untuk pemotongan Kita lakukan Jaraknya Minimal 5 cm Dari Buah yang terakhir 5 cm Segini teman-teman Kita potong segini Ini Tidak apa-apa teman-teman Ini kurang lebih 5 cm Sampai 10 cm Seperti ini ya teman-teman Kita potong Nah kemudian Kita Buang Bunga jantannya Seperti ini Ini kita buang saja Kita buang semua Atau Yang Terjangkau oleh tangan kita saja Tidak masalah teman-teman Nah nanti Kalau teman-teman Bingung Cara Atau waktu yang Tepat Melakukan pemanenan Karena biasanya Orang main pisang kepok Itu dilihat dari Ini ya teman-teman Bunga jantannya ini Apabila dia sudah Mulai lepas Atau protol Itu talanya Buah pisang Sudah mulai tua Jadi teman-teman Tidak perlu bingung Kalau kita lakukan Seperti ini Nanti teman-teman Buat perhitungan saja Karena Masa panen Pisang kepok Yaitu kurang lebih Antara 100 sampai 120 hari Setelah Potong Jantung Pisang Seperti ini ya teman-teman Berarti Ini Tiga bulan lagi Baru Bisa kita panen Atau Sudah tua teman-teman Nah teman-teman Apabila Masih ragu Teman-teman bisa cek Yaitu dengan cara Naik Dengan tangga Kemudian teman-teman Pegang Tekan gini Kalau buahnya Sudah Mengeras Otomatis Ya tua teman-teman Kalau masih Lembek Atau Orang Bilang Gembu ya Orang Jawa bilang Itu berarti Tandanya Pisang Masih muda Atau belum tua Jadi kita ambil ya teman-teman Dan ini 100% Terbukti Nyata Atau berhasil Teman-teman Kita lakukan Potong jantung Dan juga Pembuangan Bunga jantan Nah apabila Teman-teman masih ragu Teman-teman bisa Melihat patokan ini Yaitu Daun bendera ini Kalau dia sudah kering Berarti sudah tua Teman-teman Ini daun bendera Tapi Itu tidak bisa dijadikan Patokan Teman-teman Patokannya yaitu 100 hari Sampai 120 hari Kalau bulan Ya kurang lebih 3 bulan Sampai 3 bulan Setengah Setelah Potong jantung Teman-teman Kita buangi Bunga jantannya Yang Terjangkau Sama tang Saja Ini percaya Tidak percaya Tapi berhasil Teman-teman Ini jenis Pisang kepok Gepeng Teman-teman Kan pisang kepok Itu banyak Jenisnya Atau banyak Macamnya Ada yang Panjang Ada yang Membulat Dan kebetulan Pohon pisang kepok Saya ini Yang jenis Gepeng Seperti ini Ini sebelahnya Teman-teman Buat Ini juga Saya ambilin Teman-teman Dan ini Sudah mulai Terisi Kemudian Yang disana Yang Bawah pertama Sudah mulai Terisi Biasanya Tidak seperti itu Teman-teman Dia Lebih Gepeng Kemudian Saya lakukan Seperti ini Dan terbukti Hasilnya Dia mulai Gemuk Teman-teman Bisa lihat Nanti Saya Rekam Dari Jekat Oke teman-teman Ini Buah yang Pertama Atau Buah Pohon Yang pertama Dalam Satu Rumpun Nah Ini Sudah mulai Gemuk Sudah mulai Berisi Ini Biasanya Gepeng Kemudian Saya Coba Saya Lakukan Pembuangan Bunga Jantan Alhamdulillah Akhirnya Berhasil Teman-teman Jadi Dia Terisi Seperti ini Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Terlebih Sepuluh Sisir Teman-teman Sang Kepok Sama Kayak Sebelahnya Juga Teman-teman Nah Itu Ini Pisang Kepok Gepeng Semua Teman-teman Nah Bagi Teman-teman Yang Kebetulan Di Kebun Mempunyai Pisang Jenis Yang Sama Seperti Saya Ini Lebih Baik Teman-teman Lakukan Apa Yang Saya Contohkan Agar Buahnya Bertambah Lebih Besar Teman-teman Dan Itu Terbukti Ampu Terbukti Nyata Tidak Pembohongan Asli Teman-teman Oh ya Teman-teman Saya Lihatkan Pohon pisang Kepok saya Yang jenisnya Beda Itu Dia jenisnya Agak gemuk Teman-teman Kepok kuning Sama-sama Kepok kuningnya Tapi Dia agak Gemuk Tapi Bedanya Ya teman-teman Pohonnya Lebih tinggi Daripada Yang Kepok Gepeng Tadi Teman-teman Dia juga Tinggi Cuman Karena tinggi Sama yang Jenisnya Lain Itu Dia teman-teman Itu Kepok Kuning Juga Tapi Dia Bentuknya Lebih Membulat Tidak Gepeng Atau Seperti yang Tadi Teman-teman Beda Dia lebih Membulat Oke teman-teman Cukup sekian dulu Video saya kali ini Semoga Dapat Bermanfaat Monggo Silahkan Teman-teman Di-share Video ini Apabila Bermanfaat Dukung selalu Channel ini Dengan cara Like Comment Subscribe Serta Share Dan jangan lupa Untuk aktifkan Tombol lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Semua Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel ini Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih modbak Bolsonaro Terima kasih Terima kasih.